DPRD Kabupaten Cianjur mengkolahkan rapat paripurna di Rohang Rapat Paripurna DPRD Poe Kemis Berang. Agenda etak sidang T mengenakan pandangan umum fraksi DPRD mengenakan rancang peraturan daerah APBD perubahan tahun 2018. Antuk nasakumna fraksi sapukkan hasil raperdang mengenakan APBD perubahan. Sidang paripurna kelawan agenda pandangan umum fraksi-fraksi kenara rancang peraturan daerah mengenakan APBD perubahan tahun 2018. Anu diluluguan kewakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur Dede Nasihin dilakonan kamari. Hasil tina etak rapat paripurna T 7 fraksi Nyaietan Demokrat Golkar PDIP Gerindra PKS PKB Turta Hanura Sapuk Kanara Rancang Peraturan Daerah mengenakan APBD perubahan tahun anggaran 2018. Pikin padung dengan satu luina hasil sawangan fraksi Anu 7T langsung dipasrahkan korum ke ketua turta wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ngebrehgen dina agenda pandangan umum fraksi Kiwari sarerea nyendekin kasapukan nana. Ilaharna dina sidang sawangan dipacak usaban fraksi. Tapi hari Kiwari langsung dipasrahkan korum anutang tuna ketepadung dengan APBD perubahan anggaran tahun 2018. Hentedi papayasan kupasualan. Jadi hari itu rapat paripurna tentang penyampaian panamu praksi-praksi. Ada kesepakatan praksi-praksi yang biasanya dipacakan, karena praksi sekarang langsung diserahkan kepada pinggilan. Risiknya tidak ada masalah apabila korum mengetujui. Alhamdulillah tadi ditanyakan langsung mengetujui. Poin-poinnya apa aja nih untuk ini? Poin-poinnya ya harus dibaca dulu. Karena pinggilan juga belum membaca. Di antaranya apa? Belum, kita belum tahu kan. Yang disampaikan oleh praksi-praksi kan masih berbentuk tulisan. Karena tidak dibacakan, ya kami harus melihat dulu. Apa sih setiap panah untuk praksi-praksi? Yang jelas, hari Kamis kita akan rapat paripurna kembali untuk jawaban eksekutif. Artinya dari praksi-praksi semua praksi sudah sepakat? Setuju? Kalau masalah sepakat atau tidak sepakat, nanti ada di pembahasan. Ini kan baru tahap pertama. Sidang paripurna bakal dilakonan dari kalawan agenda jawaban eksekutif karena pandangan umum fraksi DPRD dikena rancang peraturan daerah mengenaan APBD Parobahan Tahun Anggaran 2018.